...pagmilang kalaka 208 Kota Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung, mendalkan aplikasi Smart Passenger. Etapasilitas Anyarteh, mangrupa wangun inovasi, anu dipiharap mampu ngaronjatkan pangladen transportasi umum, anjokenen masyarakat Kota Bandung. Kiwari Mucung Huldei, inovasi Anyar, Pamerentah Kota Bandung, anu dipedalken ku Dinas Perhubungan, nggoning ngaronjatkan pangladen anjokenen masyarakat Kota Bandung. Dinas Perhubungan, mendalkan aplikasi Smart Passenger, anu bisa diakses ngaliwatan HP, sekaligus bisa meluruh posisi bestrans Bandung, turtas seharita meli tiket tinaeta aplikasi. Liantik itu, mayeng jeng mapagpoyan milang kalaka 200 salapan Kota Bandung, Dinas Perhubungan bakal ngelarapkan tarif khusus, kalawan harga 200 salapan rupiah, anu dilarapkan tepik at tanggal 25 September, anu bakal datang, anjokenen panumpang anu maka Smart Card. Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel, ngabagiakan kalawan HD etap program Anyar, anu dipedalken ku Dinas Perhubungan. Pangnak itu, bus, mangrupa salah saizi transportasi masal, anu masih jadi pilihan warga Kota Bandung. Bersama-sama berkoperasi dengan Regulasi Kota Bandung, khususnya dalam perhubungan ini, kita menjadi pakaian taat, lintas, lintas, lintas. Bisa boleh lagi ada yang naik motor, naik motor, tidak boleh lagi yang pakai motor, tidak apa-apa pakai, hello, kita takat. Termasuk ya, para sumber-sumber anggot, juga saya pengimbau, mari kita naat aturan, dan asa, dan naotin, sehingga ke depan Bandung semakin terbit, baru semakin baik. Kiwari Dinas Perhubungan Kota Bandung Mayeng memenah turtamadalken inovasi Anyarna. Pihak Nami harap Dinas Perhubungan bisa Mayeng nyegahkan Pangladen Piken warga Kota Bandung lebah ngatur patah limarga di jalan raya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.